Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Lampung meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dengan ketat terhadap pembangunan perumahan mewah Citralen. Walhi juga meminta bila perlu pembangunan perumahan untuk sementara waktu dihentikan dan dilakukan audit. Ambruknya dua unit rumah mewah akibat tanah longsar di perumahan Citralen pada Lampung pada hari Selasa Siang kemarin membuat Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Lampung angkat bicara. Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Trimusrih mendesak pemerintah kota Bandar Lampung untuk dapat melakukan kewajibannya melakukan pengawasan terhadap pembangunan perumahan Citralen. Mengingat ada keterangan Kadis Dinas Lingkungan Hidup bahwa ada izin lingkungan yang tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan berarti seperti ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu pemerintahan kota harus melakukan pengawasan dan menghentikan serta mengaudit terhadap pembangunan perumahan yang sedang berjalan. Ia juga berharap dengan adanya kejadian ini dan ke depannya agar tidak meluas dan mengedepankan keselamatan warkas sekitar. Dirinya juga meminta pembangunan di Citralen dihentikan untuk sementara waktu. Dalam hal ini mungkin pemerintah kota Bandar Lampung bisa melakukan kewajiban-kewajibannya untuk melakukan perawasan terhadap pembangunan perumahan Citralen ini. Karena ini kan ada beberapa kejadian ini akhir-akhir ini. Pertama ini bencana longsor, kemudian menurut Pak Kadis LH Provinsi kemarin itu ada rekomendasi di izin lingkungan itu yang tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan. Nah berarti ini memang seperti ada unsur kesengajaan. Oleh sebab itu, untuk memastikan keselamatan masyarakat, untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, ya pemerintah kota Bandar Lampung sesuai dengan tugas dan kewenarannya harus melakukan perawasan secara ketat. Bila perlu tutup sementara dulu aktivitas perumahannya, aktivitas pembangunannya ditutup sementara, dilakukan audit terhadap aktivitas pembangunan yang sedang berjalan. Sementara itu pemerintah kota Bandar Lampung melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman atau Disperkim menghentikan aktivitas pembangunan perumahan Citralen. Kepala Disperkim Kota Bandar Lampung, Yustam Effendi mengatakan, bersama dengan pihak ahli bangunan gedung telah melakukan pengecekan ke lokasi terjadinya longsor. Dan setelah kita lakukan pengecekan dan kita ada rapat di manajemen Citralen, kita sampaikan dan kita perintahkan secara alisan. Mungkin secara tertulis, kita akan laporkan dulu dengan Pak Wali dan Pak Sedda, ya kan, suratnya secara tertulis. Tetapi secara alisan, kita sudah perintahkan untuk menghentikan, untuk menghentikan tiga bangunan yang sudah pasti, yang rubuh kemarin dua unit, yang sebelahnya kita hentikan juga, lalu yang sebelah belakang itu masih ada mediasi sama pemilik bangunan. Jadi, dengan jelas saya sampaikan kepada pihak manajemen Citralen, bahwa empat bangunan yang berdekatan atau bersebelahan dengan yang rubuh, itu tidak boleh diteruskan lagi. Menurutnya, berjarak empat bangunan dari lokasi longsor tidak diperbolehkan untuk dilanjutkan proses pembangunan, agar lokasi tersebut dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Terima kasih telah menonton!